Berkoordinasi dengan Polres Depok Kepolisian Daerah Bali memeriksa sebuah yayasan di kawasan Tabanan Bali terkait dugaan Sindikat Perdagangan Bayi Manusia yang terjadi melalui media sosial di wilayah Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Proses pendalaman dan penyelidikan masih terus berlanjut serta 12 orang telah diperiksa dan ditetapkan sebagai saksi. Pasca terbongkarnya Sindikat Jual Beli Bayi melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu terungkap bahwa diduga rumah penada Sindikat Jual Beli Bayi tersebut berada di sebuah yayasan di kawasan Tabanan Bali. Kasus ini terungkap berdasarkan laporan dari masyarakat soal aksi jual beli bayi di Facebook. Laporan itu lantas diselidiki oleh unit PPA Satres Krim Polres Metro Depok berdasarkan keterangan Pars Kapolres Metro Depok pada 3 September yang lalu didapati pada saat itu ada dua bayi yang akan dijual diantaranya satu laki dan satu perempuan rencananya akan dibawa ke Bali. Kabit Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan mengatakan Polda Bali bersama Polres Depok saat ini sedang mengembangkan dan mendalami apakah ada keterkaitan dengan temuan dugaan Sindikat Jual Beli Bayi yang ada di Depok dengan yayasan yang ada di Tabanan Bali. Jansen mengatakan sejauh ini petugas sudah memeriksa 12 orang terkait yayasan tersebut dan kini mereka masih berstatus sebagai saksi. Selain itu, petugas juga bekerjasama dengan UPT Dedina Sosial Bali untuk meminta keterangan dari sembilan perempuan atau ibu yang hamil dan dua diantaranya sudah melahirkan di rumah aman Dinsos Bali. Ada pun tujuh perempuan lain yang masih hamil, ada yang berada di dalam dan di luar pulau Bali. Bersama dengan temuan yang di Depok dan saat ini Polda Bali masih melakukan proses lirik dan pengembangan terhadap dugaan perdagangan bayi tersebut dan sudah melakukan pemeriksaan terhadap yayasan Bali Lui yang ada di Tabanan yang beralamat di Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Tabanan. Nah, dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 orang dan sekarang ini statusnya dijadikan sebagai saksi ya, bekerjasama dengan UPT Dedina Sosial yang ada di Bali setelah mewawancarai tujuh orang ibu yang hamil dan dua orang yang sudah melahirkan di rumah aman. Dari hasil pemeriksaan, dua orang bayi yang sudah lahir rencanakan dilaksanakan orupsi dan saat ini masih dalam pengembangan Polda Bali, bekerjasama dengan Polis Depok. Berdasarkan keterangan kepolisian, sindikat penjualan bayi di Depok, Jawa Barat, bayi dibeli dari orang tuanya senilai 10 juta rupiah dengan modus mengadopsi, bayi tersebut lalu dijual ke pengadopsi senilai 45 juta rupiah.